Bapak Ibu, teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel saya Kali ini saya akan membahas tentang cara bagaimana menuangkan sebuah data ke dalam bentuk diagram Di sini saya sudah menyiapkan 5 buah data tentang data siswa yang melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA atau sederajat Data di sini saya akan muat di dalam bentuk diagram lingkaran serta diagram tabel atau kolam Untuk membuat diagram Bapak Ibu bisa memulainya ke menu insert Di menu insert pilih cap Klik cap Selanjutnya saya akan tampilkan data tersebut ke dalam data diagram lingkaran terlebih dahulu Untuk diagram lingkaran Kita pilih di menu di sini Di template di sini Kita pilih P Data tersebut saya akan muat di dalam bentuk diagram lingkaran yang model ini Selanjutnya klik ok Ketika kita mengklik ok Menu untuk mengisikan data itu muncul secara otomatis Nah untuk merubahnya Karena untuk defaultnya di sini adalah Untuk judulnya itu sales Maka kita arahkan kursor ke sini Di sales di sini Klik dua kali Kemudian hapus Kita ganti dengan data Siswa SMP Legok Legok Nyenang Yang melanjutkan Melanjutkan Kemudian Untuk merubah Ini Ini nanti kita isi dengan Data-data Misalnya Sekolah SMA M Alia Dan seterusnya di sini Kita ubah dengan cara Mengklik di sini Dua kali sama Kita untuk data pertama Kita isi dengan SMA Data yang kedua Kita isi dengan Madrasa Alia Atau MA Yang ketiga SMK Yang keempat SMA IT Yang kelima Nah karena di sini Baru ada 4 Kita tambahkan dengan cara Arahkan kursor ke ujung paling kanan Terus tarik ke bawah Tanda plus Nah ini tarik ke bawah Di sini kita ketik Yang tidak melanjutkan Tidak melanjutkan Melanjutkan Kemudian kita masukkan data-datanya Di sebelah kanannya Yaitu untuk yang SMA 80 orang Untuk Yang ke Yang ke Madrasa Alia 23 Yang ke SMK 30 Yang ke SMA IT 40 Yang tidak melanjutkan 75 Lalu klik enter Selanjutnya data-data Di sini kan itu masih kosong Untuk menampilkan data-data Di sini Bapak Ibu bisa pilih Menu Tanda plus Di sebelah kanan Terus klik Data label Kemudian Di sini juga Bapak Ibu bisa Merubahnya Desainnya Dengan cara Klik Charge Style Nah misalnya saya akan Merubah ke dalam Bentuk Yang bagus Nah Oh Misalnya saya akan Merubah ke bentuk Yang ini Kita perkecil dahulu Untuk merubah diagram ini Menjadi diagram Batang Kita bisa mengkopinya terlebih dahulu Kemudian Data yang ini kita Edit Yaitu masuk ke Cat design Selanjutnya Pilih Cat tipe Kemudian Pilih Kolom Selanjutnya Klik ok Di sini Bapak Ibu Bisa merubahnya Di penampilannya Dengan memilih Catat Cat style Ini banyak pilihannya Silakan Bapak Ibu pilih Sesuai selera Bapak Ibu Demikian Bapak Ibu Teman-teman semuanya Tutorial tentang Cara bagaimana membuat Sebuah diagram di Microsoft Word Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih